Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, pot zar kasi muncul lagi. Setiap kali pot zar kasi muncul pada ketika ini. Sejak kebelakangan ini, apa saja yang pot zar kasi keluarkan itu memang betul-betul pedas ya. Betul-betul pedas. Kali ini, diterbitkan di malaysiakini.com 31 Ogos. Pot zar kasi berkata, pas ugly kingmaker. Wow. Ugly kingmaker. Wow, teruknya. Teruk juga dia punya, apa ini ya, gelaran yang diberikan kepada pas ini. Seorang pemimpin UMNO pada hari ini tampil membidas Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Madnur, dengan melebelkan pas sebenarnya adalah ugly kingmaker. Uih, kesian juga. Ahli majlis kerajahtera tinggi, MKT UMNO, yaitu Muhammad Pot zar kasi berkata demikian. Selepas Sanusi yang juga ketua pengarah pilihan raya pas, mendakwa parti itu adalah kingmaker yang akan menentukan hayat politik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamedi. Oh, sebab itulah Pot zar kasi mengakui juga. Sebenarnya, pagi saya dia berangkui juga bahwa pas ini adalah betul boleh jadi kingmaker. Tapi, ugly kingmaker. Menurut Sanusi, hayat politik Zahid boleh panjang jika bekerjasama dengan pas. Menurutnya lagi, pas adalah kingmaker. Jadi, Pot zar kasi kata, betul. Betul lah tuh, betul. Pas adalah kingmaker. Tetapi, ugly kingmaker. Aduh, kesian juga pas dapat gelaran ini. Katanya, pas boleh tukar fatwa untuk menghalalkan tindakan politiknya. Pas tinggalkan siapa saja yang dia mau. Kata Pot zar kasi melalui satu hantaran di laman Facebooknya pada hari ini. Pada semalam, Sanusi dilaporkan berkata, Hanya pas yang boleh menyelamatkan kerjaya politik Ahmad Zahid jika Presiden UMNO itu bekerjasama dengan parti tersebut. Kalau Zahid nak buat apa-apa pun, kalau tidak melibatkan pas, Dia tidak akan berjaya menyambung hayat politik. Itu kata Sanusi dalam satu sidang media di Kedah semalam. Wow. Dia juga turut membayangkan apa juga gerakan politik tidak akan berjaya sekiranya pas dipinggirkan. Tambahnya lagi, saya rasa kalau tidak melibatkan pas secara serius, Tidak akan kemana-mana. Semua gerakan politik di negara hari ini mesti melibatkan pas sebagai kingmaker. Itu kata Sanusi lagi. Betul itu. Itu saya setuju. Semua yang terjadi pertukaran-pertukaran kerajaan, Yaitu pada langkah syaratun yang lalu. Pada satu ketika dulu, kalau saya tak silap, Guru Hadi Awang mengaku bahwa dia memainkan peranan yang besar. Dia jadi mastermind di dalam gerakan langkah syaratun tersebut. Jadi, mungkin, mungkin kali ini betul. Tapi, kalau Amnus sahaja bersama dengan pas pun, Tidak akan juga terjadi pertukaran kerajaan kerana tak cukup nombor lagi. Itu penting untuk diketahui. Malah kata Sanusi selepas itu, dia kata pas akan menghukum dan melabel Sesiapa saja sebagai anti-Islam untuk menjadi kingmaker. Katanya, pas jadi angkuh kerana dia kingmaker kepada Muhyiddin Yassin dan bersatu. Kata Poh Zarkasi. Oh, itu kata Poh Zarkasi. Poh Zarkasi kata, pas akan menghukum. Sesiapa saja sebagai anti-Islam untuk menjadi kingmaker. Itu bukan Sanusi yang kata, tapi itu adalah Poh Zarkasi yang kata. Poh Zarkasi kata, pas akan menghukum dan melabel sesiapa saja sebagai anti-Islam untuk menjadi kingmaker. Kemudian, Poh Zarkasi juga mendedahkan pas jadi angkuh. Pas jadi angkuh kerana dia kini jadi kingmaker kepada Muhyiddin dan bersatu. Katanya lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat Bergemari Channel ini. Bye-bye. Salam Sejarah Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat Bergemari Channel ini. Nampaknya, isu menghina Sultan-Sultan Melayu belum lagi reda. Saya sebagai admin The Twin TV ingin menasihatkan supaya semua rakyat jelata menghormati institusi diraja ini. Supaya semua rakyat jelata negara Malaysia kembali kepada rukun negara. Iaitu kita setia kepada raja dan negara. Jangan main-main. Siapa kita ini kalau kita tidak dapat menghormati rukun negara? Tidak mungkin kita dapat hidup dengan aman, bagus di negara Malaysia ini kalau kita tidak menghormati rukun negara ini. Bagaimana kita nak menjadi rakyat yang baik? Kalau rukun negara sendiri kita tak boleh hormati. Akhirnya, polis telah menahan. Dua lelaki ditahan kerana kes hina Sultan Selangor dan Sultan Johor di Facebook. Nampaknya, kali ini bukan hanya Sultan Selangor yang diserang tapi juga Sultan Johor di Facebook. Wow, ini baru saja diterbitkan 31 Agos yang lalu. Kemarin, polis menangkap. Polis sudah pun menangkap dua lelaki warga tempatan kerana telah memuat naik satu hantaran yang berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan pengkhinaan atau membangkitkan perasaan yang tidak setia terhadap institusi diraja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman iaitu Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam makluman penangkapan itu menjelaskan permohonan tahanan reman terhadap dua sospek itu telah dibenarkan selama tiga hari bermula pada 31 Agos yang lalu itu sehingga 2 September. Suspek pertama yang dipercayai iaitu pemilik dan pengendali akaun Facebook Flat Earth Malaysia yang berusia 41 tahun telah ditangkap di kampung Sungai Kati di Ipoh di Perang. Ini berhubung satu hantaran yang ada berbaur pengkhinaan terhadap institusi diraja Johor katanya pada satu kenyataan pada hari ini. Sementara itu, Muhammad Suhaili yang juga sospek kedua Muhammad Suhaili sospek kedua dipercaya memiliki akaun Iman Mustakim Iman Mustakim itu ditahan kerana disyaki memuat naik hantaran mengandungi satu lagi pula kenyataan mengkhina Sultan Selangor dan polis telah menyiasat kes itu disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas USJT bagian D5 JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 4 Kelungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Dengan itu, PDRM menggesa supaya semua orang ramai yang menjadi pengguna media sosial menjadilah pengguna media sosial yang bijak yang berhema serta dapat mengelakkan daripada mengeluarkan apa juga sebarang kenyataan yang boleh menggugat keharmonian dan sebarang kenyataan yang boleh mengganggu perpaduan terutamanya yang membabitkan isu agama, kaum dan institusi diraja 3R katanya lagi saya setuju dengan apa yang disebut oleh pihak polis ini mari rakyat Malaysia kita hentikanlah kita hentikanlah apa ini ya kita menjadi rakyat yang tidak menghormati rukun negara hormati rukun negara kita berada di bawah payung rukun negara kita hidup aman selama ini kerana kita menghormati rukun negara kita harus belajar daripada pengalaman-pengalaman buruk yang lalu iaitu jangan sampai pula kita kerana tidak menghormati rukun negara negara Malaysia punya kehormatan yang boleh terjejas jadi mari sama-sama kita jaga negara kita kita jaga kita Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati